Intro Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Cabang Sibolga kembali menggelar workshop kepada media dalam mensosialisasikan dan edukasi masyarakat tentang program pelayanan. Kegiatan tersebut dilaksanakan berketepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ke-93 Tahun 28 Oktober 2021 yang dirangkai dengan pengadugrahan pemenang lomba karya tulis jurnalistik BPJS Kesehatan tahun 2021. Pengadugrahan tersebut dilaksanakan di Yogyakarta yang diikuti secara virtual oleh seluruh BPJS Kesehatan bersama media di kantor cabang BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia. Kepala cabang kantor BPJS Kesehatan Sibolga, Bernard Sibarani, menyampaikan kegiatan tersebut merupakan event tahunan yang bertujuan untuk memberikan informasi update kepada masyarakat dan melalui bantuan media, informasi tersebut dapat sampai kepada seluruh elemen masyarakat. Jadi BPJS Kesehatan selalu mengenakan acara seperti setiap tahun tujuannya sebenarnya adalah bagaimana untuk mengupdate informasi terkait dengan program JKN kepada seluruh masyarakat karena mungkin teman-teman latawan tahu bahwa BPJS Kesehatan karuannya kan gak banyak sehingga perlu ada keterlibatan stakeholder media supaya informasi itu bisa sampai ke masyarakat karena teman-teman media memiliki jaringan yang bisa untuk menyentuh seluruh lapisan masyarakat itu sisi yang mau dicapai dari acara ini. Sebenarnya adalah saat ini kita sama-sama tahu bahwa COVID-19 belum selesai BPJS Kesehatan terlibat cukup banyak bagaimana untuk pengenang COVID-19. Nah semakin kita tahu bahwa kalau tadi kita lihat dari materi yang disampaikan untuk mencapai angka 1 juta itu hanya butuh waktu sekitar 1 tahun, 1 juta pertama tapi begitu angka 2 juta itu hanya 5 bulan, begitu ke angka 3 juta hanya waktu 1 bulan Nah hal ini yang mau kita cekat, sehingga BPJS Kesehatan sangat berperan di sana bagaimana untuk percepatan penambulangan COVID-19. Nah di satu sisi kami juga di BPJS Kesehatan internal, kami melakukan upaya bahwa tidak semua layanan yang bisa lagi masuk ke kantor BPJS Kesehatan, kami mengupayakan ada banyak sejumlah layanan yang dialihkan melalui layanan secara tidak langsung, ada yang namanya pandawa ada juga untuk konsultasi ke dokter kami menggunakan mobile JKN Paskes sehingga peserta tidak lagi langsung ketemu dengan dokternya tapi bisa menelpon pertanyaan atau konsultasi dengan media di dalam mobile JKN Paskes itu hal-hal yang dilakukan bagaimana supaya penularan COVID-19 bisa kita tekan sama-sama. Kegiatan workshop akan digelar selama 2 hari, yakni pada tanggal 28 hingga 29 Oktober 2021. Liputan Rizky Ramadan, Ersa Asneli, N2STV memberitakan